selamat menikmati Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur khadrat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Mayasa dimana kita masih bisa bertemu dalam kegiatan PJJ Pramuka bersama dengan Kak Syukri dengan Tuna 9361 channelnya mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua baik adik-adik Pramuka pada kesempatan kali ini materi yang akan diberikan tentang ikatan kalau yang sebelumnya kita sudah melakukan ikatan tusuk dan ikatan kaki tiga maka pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat ikatan palang seperti kita ketahui ada beberapa macam ikatan salah satunya ikatan palang ini kita akan coba kita pelajari pada kesempatan kali ini baik langsung saja kita ikuti cara membuat ikatan palang ini baik adik-adik Pramuka untuk membuat ikatan palang yang pertama kita harus menyediakan dua buah tongkat tongkat Pramuka boleh tongkat yang lain juga boleh kemudian dari sumpit pun boleh atau mau menggunakan alat yang lainnya boleh kemudian sediakan pula tali Pramuka atau tali kur atau tali prusik boleh tambang plastik boleh tapi disesuaikan juga dengan media untuk mengikatnya ya dengan media untuk mengikatnya disesuaikan juga jangan tongkat Pramuka nanti memakainya tali kur ya terlalu kecil tapi kalau tongkat Pramuka memakai tali Pramuka biar seimbang nah yang pertama yang pertama kali membuat simpul pangkal kita buat simpul pangkal terlebih dahulu ingat ya membuat simpul pangkal kalau dominan tangan kanan tangan kanan yang digerakkan masukkan ini adalah membuat simpul pangkal terlebih dahulu ingat sisa tali tidak boleh terlalu panjang sisa tali tidak boleh terlalu panjang sisa tali tidak boleh terlalu panjang oke setelah ini selesai baru mulai membuat ikatan palang yang pertama kita gerakan ke atas ke atas kemudian ke bawah kemudian ke atas kemudian kembali ke atas kemudian ke bawah kemudian ke bawah satu selesai kita tarik yang kenceng biar kuat tahan kemudian ikat dari arah dalam arah dalam arah dalam arah luar tapi arah dalam rapikan langsung dirapikan kemudian lewat bawah kembali arah arah dalam kembali ingat dalam jangan keluar tapi ke dalam tarik yang kenceng kemudian bawa kembali sampai tiga kali ikatan tiga kali ikatan saja dua sekarang yang ketiga ingat ke dalam kembali selesai kita buat ring sudah tiga 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 kita buat ringnya kita buat ringnya samping diputar satu tiga juga setelah selesai setelah selesai barulah kita membuat simpul pangkal kembali kita buat simpul pangkal kembali buat diatas boleh diatasnya kalau tadi simpul pangkal di bawahnya kemudian kita bikin simpul pangkal diatasnya setelah selesai baru kemudian kita tarik yang kuat nah selesailah membuat ikatan palang rapi satu dua tiga satu dua tiga rapat pula kemudian bawahnya pun sama satu dua tiga dan kalau kita putar kita lihat putar yang belakang pun rapi juga satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima kenapa lima karena tambahannya adalah simpul pangkal tadi ini tambahannya tambahannya ada simpul pangkal dia rapi buatnya rapi rata kemudian rapat nah inilah cara membuat simpul palang biasanya digunakan untuk pionering membuat bangunan misalkan seperti tiang bendera untuk bawah kakinya untuk bawah kaki tiang bendera atau untuk gapura itu juga memakai ikatan palang seperti ini mudah-mudahan adik-adik bisa mencoba di rumah jangan lupa terus mencoba sehingga menjadi mahir dan lebih cekatan lagi untuk membuatnya oke demikianlah adik-adik sekalian cara membuat ikatan palang ini adalah salah satu keterampilan juga yang harus dimiliki oleh adik-adik penggalang tentunya adik-adik pramuka tentunya baik penggalang penegak maupun pandega seperti yang saya bilang tadi bisa menggunakan tongkat pramuka bisa menggunakan sumpit tongkat yang lainnya ataupun bisa juga menggunakan pulpen seperti ini boleh menggunakan pulpen ya menggunakan pulpen boleh tapi disesuaikan media untuk mengikatnya dengan menggunakan benang bangunan atau tali sol sepatu bisa juga dengan tali kur untuk membuat ikatan palangnya ingat bikin simpul pangkal dibawa terlebih dahulu bahwa kemudian ikat palang setelah ikat palang kemudian dikunci kembali dengan simpul pangkal jadi fungsi dari simpul pangkal untuk awalan dan akhiran ketika membuat ikatan ini saja yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik semua buat menambah pengetahuan dan keterampilan tentang gerakan pramuka sukses selalu buat adik-adik tetap semangat tetap di rumah saja tetap jaga kesehatan salam pramuka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semis di bumi berkemahan oh mungkin tak rasa cinta ini akan abadi untuk selamanya terima 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 kasih telah menonton!